1000 Diamond yang gue habiskan lewat Mega Jackpot, kita lihat dapetnya apa aja nih guys Alright guys, back with Mega Game bersama Gopahan Nah di video kali ini kita kedatangan event yang kita tunggu-tunggu selama ini guys Yaitu event Star Candy nih Nah, event Star Candy kali ini ada macam-macam nih guys Ini adalah kesempatan kita semua buat mendapatkan kartu Legendary secara gratis guys Dengan membayar pakai Star Candy doang Di sini doang tempatnya nih guys Nah, teman-teman bisa ke bagian Star Candy Teman-teman bisa pilih guys Cuma satu ya untuk yang Legendary Yaitu Juna doang nih guys Teman-teman bisa pakai 50.000 Star Candy untuk nebus material Legendary Light Juna guys Oke, di event Star Candy kali ini juga terdapat beberapa EVO ya guys Yang teman-teman bisa dapatkan Yaitu EVO GON, EVO TAHO, dan EVO Juna pastinya nih guys Nah, buat teman-teman yang punya EVO Juna Ini kesempatan teman-teman untuk upgrade ke Legendary-nya nih guys Pakai cuma Star Candy 50.000 doang nih guys Selain untuk kartu, di sini juga ada pendan-pendan nih guys Yang teman-teman bisa dapatkan lewat event ini guys Yaitu pendan Scarecrow Helmet, Wildfire Shuriken, Switch Punch Gun nih guys Nah, selain ini ada status game plus 8, plus 6, dan plus 6 semua nih guys Gue nggak menyarankan teman-teman ngambil yang plus 8 ini Kecuali teman-teman udah ada semua nih guys Untuk pendan ataupun untuk kartunya guys Soalnya yang plus 8, kalau memang boncos, boncos aja sih guys Walaupun ini plus 8 ya untuk dice controlnya nih guys Oke, sudah pernah gue alami juga sih guys Soalnya gue punya yang plus 8 soalnya Dan sama aja, boncos juga, kalau memang boncos guys Alright, gue akan kejar Legendary Juna Karena Star Candy gue udah 45.000 Kurang 4.000 lagi gue bisa dapat langsung material untuk Legendary Juna nih guys Kebetulan di akun ini gue punya nih guys Alright, sebelum gue kejar event Star Candy ini Gue akan buka dulu nih guys Nah, gue akan pakai proses dulu Kita lihat dapat berapa Sekitar 1.000 Diamond 5.400 1.088 Diamond nih guys Diamond gue 8.138 4.000 Star Candy Bisa nggak? Harusnya sih bisa nih guys Alright, kita akan pakai Jackpot Draw dulu yang 5 kuncinya nih guys Kita lihat Bisa dapat berapa Star Candy sih dari 50 kunci guys Alright, ini mirip-mirip dengan Jackpot yang biasa ya guys ya Cuman saran gue sih guys Kalau misalnya temen-temen nggak punya Star Candy yang banyak Jangan menukar Diamond dengan Star Candy guys Soalnya kalau temen-temen main Tukerin Diamond dengan Star Candy di Jackpot Festival Hasilnya itu nggak sebanyak temen-temen Dan nyelesain event di Anchor guys Nah, misalnya temen-temen kepingin kejar Scarecrow Tapi Star Candy temen-temen tipis banget Sedikit banget Misalnya sekitar 10.000 Menurut gue sih temen-temen rugi guys Kalau misalnya temen-temen kejarnya lewat event Star Candy Nah, yang worth it itu apa? Yang worth it itu mungkin kartu Evo worth it Kartu Legendary-nya worth it guys Apalagi tabungan Star Candy temen-temen udah banyak guys Nah, langsung aja kita gas Tadi cuma dapet sedikit ya Kita akan ambil semua currency-nya Alright, dapet 310 Star Candy Lumayan juga ya guys ya Jadi 46.500 Cuma 3.500 doang guys Oke, kita akan pake yang 10 Diamond dulu nih guys Kira-kira bisa dapet berapa sih? Alright, 10 ya Kita akan coba beberapa Sampai 8.000 ya guys ya Oke, dapet cashback nih guys Middle Class Treasure Box doang 20.000 Gold, 10.000 Gold Star Candy 70 Kita coba buka 70 lagi Berarti 140 ya guys ya Waduh, dapetnya cuma ginian doang Cashback 30 Diamond Masih lumayan ya temen-temen Berarti sudah habis ya guys ya Sudah habis 8.000 Habis 100 lebih Berarti 100 Berarti habis 100 Diamond lebih Cuma dapet apa nih guys? Kita coba balik lihat ya guys ya 140 Star Candy Dari 100 Diamond ya guys Dikurangi 40 Diamond Ya tadi habis berapa sih? Tadi habis 100 120 Kalau nggak salah ya Jadi sekitar 80 Diamond tuh dapetnya 140 Star Candy Nggak begitu worth it juga sih guys Alright, kita akan coba yang 50 Diamond aja nih guys Oke, 50 Diamond kita coba lihat Dapet 500 Star Candy Lumayan guys 50.000 Gold 500 Star Candy lagi Berarti sudah 1000 Star Candy nih guys 500 Star Candy lagi 1500 Star Candy Lumayan guys Mantap juga Kita coba lihat ya Kira-kira bisa dapet berapa 300 Star Candy Not so good 300 Star Candy Lumayan Aduh, Diamond Cube sih Janganlah itu jelek banget Kita akan coba buka lagi 300 Star Candy Kita akan habiskan 1000 Diamond ya Kita lihat Kira-kira bisa dapet berapa Star Candy sih Untuk 1000 Diamond nih guys Oke 500 Star Candy Nice 300 Star Candy Nice 50 Cashback Dan sudah habis 1000 Diamond nih guys 1000 Diamond yang gue habiskan Lewat Mega Jackpot Kita lihat Dapetnya apa aja nih guys 4000 Star Candy Berarti rataan 1000 Diamond itu Sekitar 4000 Star Candy Nah kalau misalnya teman-teman Kepingin dapetin 40.000 Star Candy Teman-teman kudu habisin Sekitar 10.000 Guys Wow Ini besar banget ya guys ya Jadi saran gue sih Kalau misalnya teman-teman Nggak punya Cadangan Star Candy Mendingan skip aja Tunggu 4 bulan ke depan Kejar eventnya Ini lebih worth it guys Soalnya Janganlah buang-buang Diamond Kecuali memang teman-teman Udah butuh banget ya guys ya Tapi Sayang guys Sayang Sayang sih guys Oke ini gue udah dapet 50.000 Star Candy Gue akan langsung tukerin aja ya guys ya Mana nih Kita ke Star Candy Terus kita akan ambil Yang Legendary Light Juna nih guys Nah Dapet Legendary Junanya Langsung aja kita Pasangi di Evo Juna guys Oh disini guys Oh disini udah ada langsung disini Langsung aja kita ambil Legendary Junanya nih guys Oke Mantap Makin GG aja nih guys Lumayan juga nih Sudah aku dapatkan Legendary Junanya Dan kita akan langsung Kesini nih guys Ke tempat yang baru Loh kok nih nggak ada ya Bentar Nah ini dia Legendary Junanya Kita akan pasang Dan Evo Junanya Ternyata nggak hilang Kita akan Silang aja Seperti ini Dan kita akan upgrade dulu nih guys Nah Ininya juga nggak hilang loh guys Ya udah biarin aja Kita jadiin koleksi aja Ntar takutnya Kenapa-napa lagi Oke Kita selesaikan Sudah Baru 5 Termasuk material Kita pake Jangan-jangan Termasuk material aja Ampere Ampere 30 Berarti kita butuh Yang S plus nih guys Supaya nantinya Dia tuh Dapet Gemnya nih guys Oke Kita akan buka disini Satu Dua Pake yang ini Dan satu lagi Yang ini guys Nah buat temen-temen Yang penasaran Gimana sih Mendapatkan Star Candy yang banyak Temen-temen bisa nonton Linknya gue kasih di atas Ini guys Alright Ini masih belum penuh juga Berarti akan gue penuhin aja Dan gue akan pake Sama Akan gue pakein aja Biasanya sih gue simpen ya Beberapa kartu Walaupun kartunya Nggak begitu GG Buat di koleksi doang sih guys Alright 30 Sudah full Legendary Juna Mungkin gue akan test drive ya Nanti Oke 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 Kita akan pasang dulu ininya Ini pasang yang Dice Control 6 aja Karena Ini cukup penting Menurut gue Terus Gue akan pasang ini Dan satu lagi Satu lagi Yang bagus apa ya guys Legendary Juna itu Kalau nggak salah Dia bisa ke start terus deh Kalau nggak salah ya Kayak gitu ya Biar kita pasang ini aja kali ya Manggis Bright Jam Supaya dia tuh Lebih sering lagi Untuk ke startnya nih guys Kalau nggak salah Itu skill bawaannya Seperti itu guys Cukup GG Untuk main TTL Kadang-kadang temen-temen Juga nggak nyadar Tiba-tiba udah menang TTL aja gitu Pake kartu Legendary Juna ini guys Oke Jadi temen-temen Jangan pesimis Kalau misalnya Star Candy temen-temen abis Temen-temen bisa tunggu 4 bulan lagi nih guys Buat ngejarin Legendary Kartu Atau Evo-nya nih guys Oke Jadi begini aja video gue kali ini Buat temen-temen yang suka sama video ini Temen-temen bisa berikan like, komen, dan share ke seluruh media sosial temen-temen Sehingga channel ini bisa berkembangkara yang lebih baik lagi guys Oke guys See you guys in the next video What out Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!